Pencarian satu korban longsor di desa Sugihen, Kabupaten Karo dihentikan. Penghentian ini dilakukan sesuai prosedur pelaksanaan operasi SAR. Inilah suasana pencarian hari terakhir korban longsor yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dalam pencarian hari terakhir korban longsor di desa Sugihen, Karo ini, personel SAR masih menggunakan metode manual serta dibantu penyemprotan air. Langkah ini dilakukan karena lokasi yang berada di bawah tebing dan masih berpotensi menimbulkan longsor susulan. Pada hari terakhir ini, satu korban longsor masih dinyatakan hilang. Namun sesuai prosedur operasi SAR, pencarian hari ketujuh ini merupakan yang terakhir. Penghentian ini juga didasarkan oleh kondisi lapangan, yang hingga hari terakhir ini belum juga ada tanda-tanda ditemukannya korban. Ya, pencarian hari ketujuh pada suri hari ini telah kita hentikan. Karena kan memang dari SOP, dari Basarnas, untuk pencarian orang hilang kita selama tujuh hari. Ada kendala atau gimana, Bang? Ya, untuk kendala dari kita, karena medannya cukup terjal, kemudian kita takut ada terjadi longsoran baru. Jadi kita juga bekerjanya, harus hati-hati. Longsor yang terjadi di desa Sugihen mengakibatkan tiga korban meninggal, dan satu korban selamat dengan kondisi luka para. Satu korban lainnya masih dinyatakan hilang.